Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Kerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Prabowo dan Surya Paloh sepakat saling menghormati keputusan politik masing-masing dan menegaskan pentingnya oposisi dalam sistem demokrasi. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, selalu dalam kerangka Pancasila, Selalu dalam kerangka Pancasila Pancasila, saya kira begitu. Belajar dari pengalaman masa lalu, banyak kesedihan, banyak kepahitan yang kita petik. Nah, semakin bisa kita mengambil referensi pengalaman ini dengan kesadaran yang kita persiapkan, sedemikah rupa untuk menghadapi pemilu yang berlampak, kami harus tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga perusahaan pengilu yang lebih stabil, yang lebih tenang. Surya Palo juga menegaskan, pergantian kepemimpinan nasional tidak setamerta mengubah kebijakan pemerintah sebelumnya. Palo memastikan, pembangunan di Indonesia saat ini tidak akan terhenti hanya karena pemerintahan berganti. Sementara Prabowo menyerahkan pada rakyat untuk memilih pemimpin mendatang. Masalahnya tadi hanya masalah kalau terpilihnya pembangunan, apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini? Tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan itu harus terhenti. Perlu perbaikan, jelas ditemukan telah. Tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama. Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional di sana. Kita akan menghormati keputusan politik masing-masing dan kita sudah bertekad akan melakukan komunikasi yang lebih erat dan lebih intensif. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi rakyat yang milih. Rakyat yang akan milih, ya. Pengamat politik Ujang Komarudin mengapresiasi komitmen Prabowo dan Surya Paloh untuk tetap menjaga persatuan bangsa meski keduanya akan saling bertarung dalam pemilu mendatang. Seandainya mereka misalkan berkoalisi, ya itu bagus. Seandainya tidak, dan itu juga menjadi sebuah, apa namanya, nanti kontestasi yang ketika mereka berbeda, tetapi ya tetap harus menjaga persatuan. Kan itu yang harus dijaga. Di politik itu kan ketika menjadi lawan ya harus berhadapan-hadapan. Ketika menjadi kawan, ya tentu mereka berteman dalam sebuah pertarungan atau koalisi. Tetapi kan ketika menjadi lawan seandainya Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh tidak berkoalisi gitu, partenya, kan masih bisa berteman, masih bisa bersatu untuk tetap menjaga bangsa ini. Pada pemilu 2024, Kerindra akan berkoalisi dengan PKB untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Sedangkan Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan dengan PKS dan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tim Liputan, Kompas TV